Saya lebih memilih rusuk dalam penjara daripada harus minta maaf Allah akbar Ini ada orang bukan mencaci Baru komplain sedikit udah Dia pembenci ulama, dia pembenci habaib Mereka keluarga ku, mereka anak cucu ku Mereka diciptakan dari tanah ku Maka celaka bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka Kemudian saling serang konten Tiba-tiba baper buat kisah T.I.J. pembenci habaib Celaka bagi orang-orang yang mendustakan kemuliaan mereka Maka habaimah habaimah Siapa orang yang mencintai mereka Allah akan cinta kepadanya Siapa orang yang membenci mereka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan membencinya Mereka belum pantas untuk masuk di danah orang dewasa Kelakuannya kayak bocil Nonjokin kepala orang Dipukulin Lapor sama emak, sama bapak Datang emaknya sama bapaknya Ngebukin kita Kenapa habib gebukin dua orang Itu dua orang anak kecil di Aniaya Yang saya pukulin nih habib palsu Yang nih peratusan juta Udah punya anak Terus saya pukulin depan orang tuanya lagi Tapi tetap orang-orang yang gak suka Bukan nih ayahin anak, anak-anahin anak What? Indonesia sejak dulu Bukanlah tetap di puja-puja bangsa Itu kalau lihat ada habib gak bener Nasih hati Kalau itu habib gak terima Lapor karena Bilang ada yang suruh Nasih hati dia Kamu ngaku cucu Nabi ke-29 Kamu ngaku bapakmu generasi ke-33 Kamu mengaku sebagai generasi ke-38 Kita mengingatkan dia Sudah telanjur dia menghinakan dirinya Di depan kita Ya kita ingatkan Entah harus mengikuti jejak Datuk-datuk enti Ada hadir berbuat dosa Bermaksiat Menyimpan Nasih hati Kalau memang bener enti cinta sama anak kita Kalau orang yang kita ingatkan itu marah Berarti dia cenderung lebih suka Dipermalukan oleh orang lain lagi Kita mengingatkan Supaya dia selamat Tidak dicelah orang lain Tidak dihina oleh agama lain Karena mereka sering menghina orang agama lain Kita ingatkan sesama muslim Cara ingatinnya kok kayak gitu T.I.J Kalau saya ingatnya Ingatinnya baik-baik Gak level Kita harus tunjukkan kelebihan dan kekuatan kita dulu ke mereka Baru direspon Walaupun gak mau diperbaiki Itu namanya orang sombong Kita ingatin baik-baik Oh ingatin baik-baik Langsung nanti dibaca dalil Seorang Habib yang bodoh Jauh lebih mulia dari 70 kiai yang berilmu yang alim Habib bodoh Lebih utama daripada orang alim dan mengamalkan gini Wajibwaya Syarif Afbal min Sabi alimin Satu orang Habib Lebih utama lebih mulia Daripada tujuh orang yang alim Satu Habib Walaupun Habibnya jahlun Maksudnya bodoh kata Iwa Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim Au Nah ini disini nih Au Atau Kola Beliau berkata Syarifun Wahidun Atau Syarifun Wahidun Syarif Syayid Tapi kan gak bodoh Afbal Lebih utama Min Sabi'ina Aliman Daripada Oh iya Sabi'ina Oh iya Sabi'ina Min Sabi'ina Aliman Daripada tujuh puluh orang alim Satu Habib Satu Syarif Satu Syayid Afdal Min Sabi'ina Aliman Lebih utama Daripada tujuh orang alim Untuk menelanjangi orang lain Bukan Orang memang udah telanjang sendiri Ngapain kita telanjangi lagi Bukan menghina orang lain Memang udah hina sendiri Orang menghinakan dirinya di depan publik Kita bahas tentang apa yang dia pertontonkan Kira-kira kita menghina bukan Justru kita mengingatkan Kau sudah terlalu menghina dirimu sendiri bahar Makanya udah lah Tidak usah membanding-bandingkan Kalau mau dibandingkan Jawabannya tetap Syarif Lebih utama Kemuliaan ilmu Atau lebih utama Kemuliaan nasab Konsepnya kan begitu Kita pelajari dulu Ini orangnya model seperti apa Jangankan saya yang awam Yang bodoh sebagai petani ini Mengingatkan mereka Langsung sudah diklaim Disclaimernya sudah ada Apa disclaimernya Walaupun saya bodoh Saya lebih mulia daripada 70 orang alih Itu udah ada disclaimernya Makanya Saya tunjukkan dulu ke dia Siapa dia Di mata kita Bukan siapa-siapa Jadi Al-Hibdurrahman bin Mustafa Al-Jurus Membawakan Daripada Abdillah Bahusia Nasegaf Jadi yang menjawab Disini Syariful Jahilun Siapa? Imam Mabul Hasan Asindi Habib Bodoh Padahal pertanyaannya Tidak ada Habib Bodoh Pertanyaannya kan Syarif Dan ini bukan pendapat Dari kita orang Para haba Bukan Justru pendapat ini Dari golongan Diluar haba Habib Diluar sad Sada Saya Bahalib Nismit Tidak akan pernah Membungkam Saya punya mulut Mulut saya Tidak akan pernah Bungkam Selama itu Mulut saya Akan menghina Mencaci Memaki Siapapun Dulu banyak yang marah Kepada ulama-ulama Yang membocorkan Kedok daripada Senahagranya Dengan tudingan Pembencian ulama Begitu juga sekarang Ada Senahagranya Versi baru Ketika kita bongkar Kita langsung dituduh Islamofobia Pembencian ulama Kalau saya pribadi Jauh sekali Dari kata Islamofobia Kalau Baharofobia Fobia terhadap Kelakuan si Bahar Makanya Anda bingung Ini Yang ngaku-ngaku NKU sekarang Gustab-ustab Gus-gus Gere-gere Ngaku NKU sekarang Kediduk Cisa mahal-gare Pendahulunya Kehasil Masyari Bahkan dalam Kolon asasinya Bahkan Syair Dari Ahmad Bin Abdullah Segaf Beliau berguru Tepat Al-Hadid Abdullah Bin Al-Haddad Sangin Gurunya Kehulim Bangkalan Juga Bahkan Beliau Berguruh Kepada Habib Hussein Segaf Dibuktikan Dibuktikan Bukan Bukan Cuman Omongan Bukan Cuman Sekedar Omongan Buktikan Buktikan Kalau Cuman Ngomong Cuman Monyong Cacing Pun Bisa Ngomong Hey Saya Dulu Sebelum Jadi Cacing Saya Naga Sudah Sering Saya Kasih Bahasa Bahasa Yang Ditinggalkan Oleh orang Dulu Kalau Cuman Ngomong Terus TJ Ngapain Ngomong Kalau Saya Memang Orang Bodoh Tapi Suka Ngomong Setidaknya Walaupun Satu Ayat Yang Saya Ketahui Itu Yang Saya Sampaikan Itu Bagaimana Dijari Anak Dihina Dicaci Dimaki Dfitnah Setiap Anak Masa Ada Anak Balas Hinaan Mereka Ada Anak Balas Cacian Mereka Anak Sampai Sobek Mulut Mereka Bahar Dismit Tetap Akan Menjadi Seorang Saya Bahar Dismit Tidak Kan Pernah Membungkam Saya Punya Mulut Mulut Saya Tidak Kan Pernah Bungkam Selama Itu Mulut Saya Akan Menghina Mencaci Memaki Siapapun Untuk Meminta Maaf Atas Kesalahan Kesalahan Kita Itu Bukan Hanya Lebaran Saja Jikalau Bagi Kalian Itu Adalah Suatu Kesalahan Kami Allah Saya Bahar Dismit Tidak Akan Minta Maaf Dari Kesalahan Itu Apalagi Kalau Udah Berbicara Tentang Tasawuf Berbicara Tentang Ilmu Hakikat Ketauhidan Yang Tingkat Tinggi Itu Tidak Ada Lagi Kita Open Orang Mau Ngapain Kita Kita Udah Siap Dihina Dicaci Udah Siap Tetapi Setiap Hari Jadi Adat Istiadat Kebiasaan Kalau Minta Maaf Dia harus Setiap Hari Saya Lebih Memilih Busuk Dalam Penjara Daripada Harus Minta Maaf Allah Akbar Allah Akbar Ini ada Orang Bukan Mencaci Baru Komplen Sedikit Udah Dia Pembenci Ulama Dia Pembenci Habaib Mereka Keluarga Mereka Anak Sucuk Mereka Diciptakan Dari Tanah Maka Celaka Bagi Orang Orang Yang Mendustakan Keutamaan Mereka Kemudian Saling Serang Konten Tiba Tiba Baper Buat Kisah Tij Pembenci Habaib Celaka Bagi Orang Yang Mendustakan Kemuliaan Mereka Mata Habba Siapa Orang Yang Mencintai Mereka Allah Akan Cinta Kepadanya Siapa Orang Yang Membenci Mereka Allah Subhanahu Ta'ala Akan Membencinya Mereka Belum Pantas Untuk Masuk Di Danah Orang Dewasa Kelakuannya Kayak Bocil Nonjokin Kepala Orang Dipukulin Lapor Mama Bapak Datang Maknya Bapak Ngebukin Kita Polemik Soal Zurya Nabi Yang Berimbas Pada Pertarungan Narasi Dan Opini Antara Habib Bani Aulawi Versus Bani Wali Songo Nampaknya Terus Memanas Kendati Ketum PBNU Telah Mengeluarkan Pernyataan Untuk Menyudahi Polemik Ini Demi Menjaga Kemungkinan Yang Lebih Puruk Rusaknya Persatuan Dan Ukwah Anak Bangsa Khususnya Umat Muslim Di Negeri Ini Tanpa Bermaksud Tendensius Atau Bersikap Resmi PBNU Yang Sebenarnya Diharapkan Menyodorkan Solusi Terbaik Dengan Memandang Dari Berbagai Faktor Yang Menjadi Akar Permasalahan Ini Namun Ada Sedikit Masukan Bagi PBNU Yang Sejatinya Notabene Penjaga Rumah Besar Melalui Ketumnya Yahya Kolil Komas Atau Gus Yahya Sepertinya Terlalu Dangkal Dalam Melihat Substansi Problem Terlebih Ada Kesan Pembelaan Terhadap Pihak Balawi Dan Justru Mematahkan Kiai Haji Imaduddin Usman Yang Notabene Salah Satu Anggota Aktif Dalam Struktur Ormas Islam Terbesar Di Indonesia Dan Di Dunia Ini Diketahui Kiai Haji Imaduddin Usman Saat Ini Adalah Pengurus Wilayah Nadatul Ulama Atau PWNU Banten Sekaligus Penasehat Generasi Muda Nadatul Ulama Atau GMNU Provinsi Banten Dan Rijal Ansor Kabupaten Tangerang Hal Ini Bisa Menjadi Bom Waktu Yang Bisa Meledak Sewaktu Waktu Karena Keputusan Sikap PBNU Yang Oleh Sebagian Nahliin Yang Nyata-nyata Menjaga Kultur Dan Gaya Keislaman Kas Nusantara Sebagaimana Tahui Bahwa Apa Yang Digulirkan Oleh Gaya Haji Imadudin Bukan Sekedar Persoalan Nasab Soal Pembuktian Ilmiah Para Habai Balawi Semata Bukan Sekedar Itu Jauh Lebih Urgen Dan Lebih Penting Karena Inisiatif Keberanian Gaya Haji Imadudin Tentunya Sudah Melalui Kajian Riset Dan Pertimbangan Yang Mendalam Dan Mungkin Tak Cukup Satu Dua Tahun Untuk Beliau Berani Melontarkan Wacana Berbasis Ilmiah Tersebut Indonesia Tanah Air Bata Pusaka Abadi Nanjaya